Pemirsa musibah kebakaran terjadi di kawasan Soreang Kabupaten Bandung yang menghanguskan atap gedung sistem layanan dan rujukan terpadu Kabupaten Bandung. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran tersebut, namun dugaan sementara berasal dari konsleting arus listrik saat pengerjaan proyek pembangunan gedung. Atap gedung sistem layanan dan rujukan terpadu di kawasan Jalan Al-Fatu Soreang Kabupaten Bandung yang tengah dalam proses pembangunan Jumat Petang Hangus di Lahab Sijago Merah. Gedung sistem layanan dan rujukan terpadu tersebut nantinya digunakan bagi masyarakat kurang mampu untuk menyalurkan aspirasi mereka. Kepala Bidang Pendanganan Fakir Miskin Dina Sosial Kabupaten Bandung Nia Nindiawati mengatakan gedung tersebut saat ini masih dalam tahap pembangunan lanjutan di tahun 2020. Anggaran pembangunan gedung SLRT tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia yakni senilai 7,5 sampai 8 miliar rupiah. Namun terkait kebakaran yang terjadi pihaknya belum mengetahui penyebab pastinya. Sisi layanan rujukan terpadu kemiskinan, ini gedung yang dibangun dalam 2 tahun. Ini sebetulnya lagi sedang pembangunan lanjutan di tahun 2020. Itu dari apa itu api itu? Nah itu kurang tahun nanti kita tunggu penyelidikan dari para yang berwenang ya. Kita tidak bisa memberikan statement apakah asal mulai dari api ini. Sementara itu menurut Kabib Pemadaman dan Penyelematan Ating Rohyadi kebakaran terjadi Jumat Petang. Penyebabnya diduga akibat konsleting listrik atau pengelasan dari pekerjaan pemasangan instalasi listrik di gedung tersebut. Saya lihat memang bahan atap ini bahan yang sudah terbakar juga. Juga api kecil pun biasanya lebih cepat. Ini kan alamonium, lemonium dan yang ini juga memang yang lebih cepat sudah terbakar. Jadi bagian mana saja Pak yang terbakar? Bagian mana saja yang terbakar? Bagian atap. Seluruhnya? Ya, bagian atapnya kita setelah seluruhnya. Pak, kelasnya ini. Di belakang itu masih ada untuk bagian, ya, keburu damkar, keburu masuk, memadamkan ya kan, tidak semuanya. Pak, Yudi adugan apa? Ya, penyelidikan sama Pak. Ah, saya belum tahu nih, tapi kelihatannya semua lagi ada pengerjaan di atas. Untuk memadamkan komparan api, petugas damkar Kabupaten Bandung menurunkan 5 unit mobil pemadam. Material pada bangunan tersebut mudah terbakar sehingga api kecil pun akan cepat merambat, apalagi dengan hembusan angin yang cukup kencang.